Sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sejak tahun 2019 Bank Indonesia telah melaksanakan survei nasional untuk mengukur indeks literasi ekonomi syariah. Indeks literasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemanfaatan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Informasi tingkat literasi ekonomi syariah menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan program yang tepat sasaran dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Meski tantangan ekonomi semakin kompleks, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia secara global terus menunjukkan optimisme. Ekonomi dan keuangan syariah telah menjelmas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini didukung dengan penggunaan barang dan jasa halal yang terus meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan permintaan pasar dan penerapan gaya hidup halal yang semakin luas. Indeks literasi ekonomi syariah diukur berdasarkan 6 aspek utama, yaitu Prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah Lembaga keuangan atau dana sosial syariah Produk dan jasa halal Pengelolaan keuangan secara syariah Kemampuan numerik ekonomi syariah Sikap terhadap masa depan Pada tahun 2019, Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah pertama kali dilaksanakan di 13 provinsi dengan 3.312 responden dan menghasilkan indeks literasi ekonomi syariah sebesar 16,3 persen Survei Nasional Indeks Literasi Ekonomi Syariah kembali dilaksanakan pada tahun 2022 di 18 provinsi dengan 3.740 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Jika dibandingkan, Indeks Literasi Ekonomi Syariah tahun 2022 meningkat sebesar 23,3 persen yang artinya dari 100 orang penduduk muslim di Indonesia sekitar 23 orang telah memahami dan menerapkan dengan baik ekonomi dan keuangan syariah Edukasi dan literasi diperlukan untuk akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan sehingga menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang semakin berkualitas Sinergi dan kolaborasi berbagai pihak diputuhkan untuk meningkatkan literasi masyarakat untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber kebaikan untuk semua Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Wahyu Purnama mengatakan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah BI memiliki 3 pilar Menurutnya, 3 pilar tersebut adalah penguatan ekosistem halal penguatan keuangan syariah dan penguatan halal lifestyle Yang pertama itu adalah penguatan ekosistem halalnya kemudian penguatan keuangan syariahnya dan ketiga penguatan halal lifestyle Ini sesuai dengan kiat kita pada hari ini Nah, apa yang dilakukan? Banyak sekali yang dilakukan oleh Indonesia di dalam ketiga pilar itu Misalnya di dalam penguatan ekosistem halal itu Baru Indonesia mengadakan kampanye dan sosialisasi ekosistem halal mengadakan banyak kajian termasuk misalnya salah satunya kajian terhadap aplikatif kajian aplikatif terhadap gelatin halal Kita tahu gelatin itu dipakai di banyak makanan untuk mengawetkan dan sebagainya Tapi tidak semuanya gelatin itu halal Tidak hanya itu Menurut Wahyu BI juga bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam pengembangan sertifikasi halal Kita membuat piloting untuk model ekosistem toko bahan baku halal Kemudian pengembangan digitalisasi sertifikasi halal bersama bekerjasama dengan BPJPH Kemudian juga pengembangan halal center di banyak provinsi bekerjasama dengan penguruan tinggi karena ini sangat penting untuk menjadi pusat informasi dan juga informasi dalam pengembangan ekonomi halal Kemudian juga bersama-sama dengan BPJPH kita mengembangkan aplikasi digitalnya BPJPH si halal supaya bisa menampung percepatan dari proses sertifikasi halal yang saat ini sedang marak-maraknya di seluruh daerah Indonesia Kemudian juga melakukan sertifikasi misalnya untuk RPH rumah potong hewan, rumah potong ayam gitu ya dan juga sertifikasi halal untuk UMKM-UMKM Dari Jakarta, Suryadinata melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!